Seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus penculikan anak menjadi sasaran amuk masa di Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kejadian tersebut sempat terekam dalam sejumlah video yang viral di media sosial sejak Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024 malam. Narasi yang tersebar di beberapa grup percakapan WhatsApp menyebutkan bahwa pelaku tertangkap basah saat mencoba melarikan diri. Penculikan anak di Desa Suci tulis salah satu akun di grup teras warga, seperti dikutip tribun, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dalam video berdurasi 18 detik, terlihat kerumunan warga berkumpul di halaman balai Desa Suci. Sejumlah orang tampak berlarian mengejar seorang pria yang diduga sebagai pelaku. Suasana semakin tegang ketika masa bergerombol mengejar pria tersebut, disertai teriakan dari beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu. Di video lainnya, pria yang dikejar tersebut terlihat sudah terkapar di tanah. Diduga, ia menjadi korban aksi main hakim sendiri lantaran warga geram dengan tindakannya. Salah satu warga bahkan masih terlihat menendang terduga pelaku yang sudah tidak berdaya. Kepala Dusun Kadus Tiga Desa Suci, Iskandar, menjelaskan kronologi kejadian saat ditemui di balai Desa Suci. Ya, mudah. Dari sore itu daerah, berarti daerah pesayangan Banyusrep ya, blok pesayangan Banyusrep Desa Panjarbangunan. Nah, korban di situ sudah membawa bayi katanya di dalam rumah, lawan sama ibunya. Terus dia lari ke arah Tenggeran. Nah, di situ di blok Tenggeran RT4, di situ korban itu ditangkap sama warga, lalu terus dibawa ke desa. Sama warga setempat, di sini diamanin sama pria desa juga, sama pria kepolisian. Cuma terlalu banyak masa gitu kan, jadi kewalahan pemerintahan, kesejaan juga kewalahan masa. Sambil nunggu pihak kepolisian juga, saya juga ngamanin. Saya juga ngamanin, Pak. Saya selaku kadus desa gitu kan. Cuma terlalu banyak masa ya sudah. Terus tersangka juga melarikan diri. Sudah kayak gitu melarikan diri mungkin warga juga emosi lari ke jalan raya gitu kan. Dikejar sama warga, kena. Nah, situlah yang terlalu parahnya gitu kan. Lalu datang juga kepolisian, terus selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian. Namun, hingga saat ini, identitas dan motif pelaku masih belum jelas. Adapun, pihak kepolisian setempat masih menyelidiki kejadian ini untuk memastikan fakta dibalik dugaan penculikan tersebut. Terima kasih telah menonton!